Intro Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur provinsi Ponorogo, Madiun sepatnya di desa Babatan, kecamatan Babatan, Ponorogo. Gandengan bermuatan 42 ton kepuk ini terguling hingga menutup setengah median jalan. Kecelakaan di jalur provinsi ini bermula ketika truk gandengan yang dikemudikan Purnomo asal desa Pace, kecamatan Nganjuk ini melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo. Saat di lokasi kejadian, ada seorang pengguna jalan yang sedang menyebrang. Diduka sopir tak bisa mengendalikan rem truk, akhirnya truk dibanting ke kiri dan membuat as gandengan truk lepas dan terguling. Kecelakaan tunggal ini terguling, kecamatan Nganjuk ini terguling. Tur lalu lintas dan sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi, menurunkan 42 ton pupuk dari dalam truk guna untuk memudahkan proses evakuasi bodi truk. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sebab kemasan pupuk banyak yang rusak, sehingga pupuk berserakan di lokasi kejadian. Kecelakaan tunggal ini terguling dari orang di situ, saya berhenti, di jembatan itu berhenti. Saya goyang kanan, goyang kanan langsung balik kiri, tiba-tiba gandenganya guling. Jadi bapak kaget gitu? Iya, kaget. Ngerim dada? Iya, ngerim dada. Langsung munting gandengan. Sementara polisi menghimbau kepada pengguna jalan untuk terus berhati-hati. Sebab di lokasi kejadian sering terjadi kecelakaan di musim penghujan, apalagi jalur Ponorogo-Madium juga minim lampu penerahan. Dari Ponorogo, Tim Liputan, GRTV. Terima kasih telah menonton!